Jek Bro Ya Sehat bro Ya Hari ini Kali ini Kali ini Maksudnya kali ini Di video kali ini Saya akan Sharing sama kamu sekalian Sebenernya Soal korona ini Sebenernya korona ini Adalah membangun Peradaban Atau bukan membangun ya Mengganti peradaban Kenapa saya katakan Mengganti peradaban dulu Karena Apa sih untuk melawan korona Kita harus isi tanah Kita harus Makan yang sehat Makan terdisi Terus kita keluar Cuci tangan Supaya kita ini dibersih Yang kedua Makan Berisi Makan sehat Artinya apa Makan yang berisi Atau sehat itu Banyakan makan yang langsung Dari Alam Jadi misalnya daun Daun-daunan Atau sayur Yang ada dari alam Kita cuci Kita masak Apa Hanya dikasih air hangat Terus kita kasih Bungu apa Bisa dimakan Sambal Tapi kalau sudah di Di Estrat dan kimia Nah itu sudah Sudah berbeda lagi Maksudnya kita disuruh Kesana Yang kedua Adalah olahraga Kenapa olahraga Karena kita ini banyak Tidak hanya olahraga pikiran Kita hanya mikir Due Due Dubu kita Tidak pernah kita saja Berolahraga Nah Itu bro Tentunya Terus Kita lihat juga Dengan jumlah mati Yang Sorry Yang meninggal ini Begini banyak Ini kan Apa ya Membuat kita ini harus Hati-hati sekali Hati-hati sekali Dalam apapun Karena orang meninggal Orang mati Itu bisa Dengan korona ini Bisa Bisa sekejap Hitungan hari Bukan hitungan uang Eh Bukan hitungan utang Aduh Pokok bukan hitungan Hitungan hari Nah Jangan Sembrono Soal umur Artinya Jangan sembarangan Soal waktu Kita Dibilang Semoga ini Bisa menjadi pelajaran Bagi saya Bagi kamu sekalian Kalaupun tidak Pelajaran bagi kita Terus Bagi siapa Yang mau Dia Bu Itulah Bu Hal-hal yang berselit Dalam Koronanya Orang Jawa Selalu mengatakan Domo Dini Maksudnya Saya Mendoakan Anda Semoga Anda Juga Mendoakan saya Saya ingat sekali Kalau Nenek-nenek saya dulu Kalau saya pamit Misalnya Kalau bahasa jahatnya Mbak Pamit Mbak Oh iya Domo selamat Oh iya Cuk Nak Doa Selamat Dulu mikir Kok Kasih doa Domo selamat Doa selamat Tonggol dikasih duit Kau dikasih apa Ternyata Doa selamat Itu hal Apapun Percuma Kamu dapet duit Kamu dikasih Percuma kamu dikasih duit Maksudnya dikasih Apapun Tapi kalau kamu gak selamat Nah selamat itu Ternyata dibutuhkan Di hal Apapun Kamu mau dipiknah orang Kamu bisa selamat Kamu mau dibomi orang Kamu bisa selamat Apalagi Soal Religi Soal agama Bisa selamat Dulu 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 Selamat Dulu Artinya Selamat Adalah diri Dulu sama yang Kuasa Itu bro Kali ini saya berpenampilan lagi Ya kan Biasanya pakai kopya Atau pernah pakai Sekarang pakai ini Tulisannya Berani jujur Kejujuran Modal utama Bukan modal kerja Eh Modal kerja juga Bukan modal duit Nah Itu bro Pesan saya hari ini Semoga Dungo diungo Dungo selamat Bro